Cik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Amarna Bilakhlaqil Karima Wassalatu Wassalamu Alamalla Nabiya Ba'dah Allahumma Salli wa salim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi wa sahbihi wa bawalah amma ba'du Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari semua elemen bangsa kita semakin sadar bahwa pembangunan apapun hanya akan menyengsarakan apabila tidak disertai pembangunan karakter atau akhlakul karibah hadirin pembangunan karakter pada era teknologi informasi jauh lebih berat daripada sebelumnya kejut membuat anak-anak kita dengan cepat meniru budaya asing termasuk yang bertentangan dengan agama sungguh miris hadirin membaca data yang ditulis oleh kemenpppa.co.id 1 Januari 2024 bahwa terdapat 4.000 kasus siswa menganiaya guru dan 1.600 kasus orang tua telah melakukan kekerasan terhadap anaknya ini hanya secuil fakta tentang degradasi moral anak bangsa oleh karena itu hadirin izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul pendidikan karakter untuk penguatan jati diri bangsa sebagai bijakan mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Atin ayat 4 sampai 6 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tau E E E E E E Zul E Dan Huu Fala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan maka bagi mereka pahala yang tidak terputus selamanya Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia firman Allah subhanahu wa ta'ala yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibanding semua makhluk lainnya demikian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Bunir just 15 halaman 589 sementara Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari jilid 12 halaman 771 menambahkan kesempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya melainkan juga pada akal pikirannya akal inilah yang menjadikan manusia dipercaya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di bumi Dewan Hakim dan Hadirin Rahimakumullah membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membangun sarana dan prasarana membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini tapi membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu 10 tahun mengapa demikian? sebab karakter adalah soal hati dan jiwa dalam kitab Yahya Ulubidin Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran atau dengan demikian pendidikan karakter memerlukan penguatan iman yang mendorong seseorang untuk melakukan pembiasaan perbuatan mulia hadirin cobalah kita amati sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan diantaranya menurut data BKKPN tahun 2023 terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia dan 700 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja mata kita terbelalak harian kompas 22 Desember 2023 bahkan mencatat Polri berhasil menangkap anggotanya sendiri kasat narkoba Polres Karawang yang telah mengedarkan dua ribu pil ekstasi Astagfirullahaladzim terlalu Astagfirullahaladzim negeri ini negeri yang berdoansa Quran melalui mimbar ini kami mengetuk hati DPR wahai wakil kami di DPR yang terhormat mohon mohon segera dibuatkan undang-undang hukuman mati untuk siapapun yang mengedarkan dan mengonsumsi narkoba setuju? hadirin di tengah-tengah kita banyak orang berpendidikan tinggi tapi karena miskin karakter kepintarannya justru dikunakan untuk mengeruk kegayaan negeri bahkan ada orang yang selama ini kita gagumi tiba-tiba tertangkap KPK karena kasus korupsi hadirin mari kita menengok sejarah Arnold Joseph Toinpi dalam makdum opusnya A Study of History menulis jatuh bangunnya 28 peradaban besar antara lain Italia sebuah negara dengan peradaban yang maju dalam sekejap jatuh tersungkur karena para pemimpin dan penduduknya telah kehilangan karakter hadirin kita amat membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus beriman dan berkarakter dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17 sampai 18 plus ya bunayya aqim al-shalata wakmur bil ma'rufi wanha al-mun karu wakmur bil ma'rufi wanha al-mun kari wangsh bil ala ma' as a-bank al-mun u 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Inna Allah Allah Wahai anakku Tegakkanlah sholat Dan suruhlah berbuat yang ma'ruf Dan cekahlah dari yang mungkar Serta bersabarlah Terhadap apa yang menimpamu Sungguh Pada yang demikian itu Termasuk urusan yang diutamakan Janganlah memalingkan wajahmu Dari manusia karena sombong Dan janganlah berjalan di bumi ini Dengan angkuh Sungguh Allah Tidak menyukai Setiap orang yang sombong Lagi membanggakan diri Maha benar Allah Atas segala firmannya Dan dialah Yang maha Aku Dewan Hakim Yang mulia Dan hadirin Yang berbahagia Dalam ayat ini Berisi pesan-pesan Luqmanul Hakim Kepada anaknya Agar tidak hanya berkarakter Tapi juga membenahi Karakter masyarakat Melalui amar ma'ruf Dan dahi mungkar Serta tetap tegar Dalam menghadapi tantangan Karakter demikianlah Yang ingin kita wujudkan Sebagai jati diri bangsa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Akmalul mu'minina imanan Ahsanuhum khuluqan Orang mu'min Yang paling sempurna imannya Adalah yang terbaik Akhlaknya Hadis riwayat At-Tirmidhi Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Hadirin Diyadur Roosevelt Presiden Amerika Serikat Kedua puluh enam Mengatakan In the long term Karakter Is a nature Meaning factor In the life Of a nation Artinya Karakter dalam jangka panjang Adalah faktor penentu Dalam kehidupan bangsa Hadirin Satu pantun Dari kami Pagi hari Makan lemper Setelah minum Kopi panas Kita bangun Generasi berkarakter Untuk meraih Indonesia Emas Dari urayan di atas Dapat kita ambil Kesimpulan Pertama Masa depan bangsa Ditentukan oleh Generasi yang Berkarakter Kedua Membentukan karakter Bisa melalui Menjalur pendidikan Formal Informal Maupun Non-formal Sebagai apresiasi Kepada tuan rumah MTK Nasional ini Kami Mengajak Dewan Hakim Yang terhormat Dan hadirin Untuk bersolawat Bersama Menggunakan Irama Lagu Daerah Kalimantan Timur Wahai Remaja Indonesia Jagalah Karakter Kita Dengan Akhlak Kuliah Wujudkan Cita-cita Bangsa Mari bersama Salatullah Salatullah Allah Ala Tuhda Rasulillah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habibullah Demikian Yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salatullah 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 selamat menikmati